oke teman-teman ya pada kesempatan kali ini teman-teman ini ada yang request ada yang request ya mengenai minta request untuk beli lagi mengenai power supply simetris skit subwoofer untuk filter subwoofer oke teman-teman ini karena saya beli ini karena ada request teman-teman tadinya sebenarnya saya enggak ada niatan untuk beli sih karena saya sudah sudah pernah merakit sendiri tapi karena ini kan konten positif ya konten-konten nomor saya ini request yang positif jadi saya beli enggak ada masalah ya temen-temen ya oke teman-teman saya akan review yaitu regulator simetris 15 volt tapi yang saya beli ini adalah 50 bukan yang 12 volt teman-teman ya tapi ini bisa dipakai untuk untuk rangkaian yang menggunakan daya 12 volt bisa teman-teman dengan cara yaitu mengguna dengan cara arus utamanya dikasih 2 volt saja enggak ada masalah teman-teman untuk bagi yang pemula pemula teman-teman jadi enggak perlu bingung dengan misalnya di pasaran sudah terlanjur beli yang 15 volt enggak ada masalah teman-teman tinggal kasih arus utamanya 12 volt nanti outputnya juga 12 volt nah ini produknya dari King teman-teman ya jadi ini kelihatan teman-teman ya jadi bungkusnya ini adalah power supply simetrisnya teman-teman jadi nanti teman-teman akan saya kasih tahu bungkusnya sama dalamnya sama persis enggak teman-teman ya nah ini teman-teman ini udah saya buka kemarin ada solasinya saya bukanya di sini udah saya buka teman-teman ini bukan barang beberapa tahunnya enggak ini saya belinya itu kemarin teman-teman ya nah seperti ini ini teman-teman di sini juga ini aja tidak ada semacam kayak rangkaian skema untuk regulator ini enggak ada teman-teman ya ini regulator simetris 15 volt teman-teman ya jadi oke saya buka aja dulu teman-teman ya udah disini tidak ada apa-apa jadi memang bener-bener tidak ada manual book juga nggak ada jadi hanya cuma ini aja power supply simetrisnya aja jadi nggak ada apa-apa lagi teman-teman nanti untuk nomor masih harga teman-teman akan saya kasihkan di bawah memang harganya segitu ini udah naik malah saya beli teman-teman ya nah oke teman-teman kita lihat ya nah power supply regulator simetris dengan menggunakan TIP 3132 tapi tidak menggunakan TIP 7 7 8 15 sama 7 19 temen-temen tapi memang ini disini temen-temen jadi jangan perlu juga usah khawatir kalau dikasih arus 18 volt nanti jangan-jangan keluarnya 18 tidak turun disini sudah menggunakan deoda zainer yaitu deoda zainer SD15 maka maka bahas outputnya nanti akan 15 volt teman-temannya jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena disini menggunakan deoda zainer ada deoda zainer nya 15 volt teman-teman ada dua teman-temannya karena ini kan power HP simetris teman-temannya kalau lihat teman-teman dari bungkusnya dari bungkusnya ini sebenarnya kelihatan ya ini elkonya kecil ini memang dia di gede gede warnanya juga beda ya teman-teman ya jadi ini mudah-mudahan dari pihak King bisa menyewakan bungkus sama unit teman-teman ya disini kalau kita lihat elkonya ini warnanya coklat disini sudah coklat disini coklat juga disini warnanya biru ya biru gelap teman-teman jadi nggak ada masalah kalau untuk ukuran outputnya sendiri ini kan dikasih 35 volt ini sebenarnya dikasih 25 volt sudah nggak ada masalah biar lebih kecilan sedikit seperti ini ini kecil jadi disini kalau kita lihat dia masih ada renggang ya harus bisa presisi seperti ini bisa pakem ya bisa dempet nggak renggang disini kita tempat teman-teman bisa lihat ya ini kelihatan renggang ya ya sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya ini kalau misalkan diganti 25 volt 25 volt kalau seribu mikro juga nggak ada masalah teman-teman disininya yang lebih kecil itu ada teman-teman kurang lebih 25 volt ada teman-teman ya 25 atau berapa 35 volt yang lebih kecil mungkin kemungkinan kita juga ada teman-teman kecil dari ini juga ada teman-teman ininya 25 voltan saya rasa juga cukup teman-teman ini ya ini agak sedikit gede juga ada masalah sih teman-teman seharusnya kalau kalau bisa itu disamakan disamakan dengan bungkusnya ya bungkus kardusnya unit sama kardusnya itu kalau bisa disamakan disamakan biar apa ya ya biar seragam gitu teman-teman sebenarnya nggak ada masalah teman-teman nah oke teman-teman ini disini juga tidak ada untuk headstingnya atau pendingin kerap kali kalau biasanya dipakai untuk rangkaian dalam jumlah banyak ini panas ya panasnya nggak panas-panas banget intinya hangat gitu hangat panas itu teman-teman disini misalkan dipakai untuk rangkaian tiga atau dua sih nggak ada masalah sih kalau misalkan lima yang misalkan teman-teman menggabungkan untuk yang lain yang banyak ini panas karena disini berbeda dengan regulasi yang big ya regulator yang memang gede yang seperti yang biasa saya pakai itu saya menyebutnya adalah for mixer leggerati for regulator for mixer to regulator big ya karena dia kalau disini kan untuk beban utama kan beban utamanya itu tidak di transistor lain jadi langsung bisa dari di tiga satu sama tiga dua ya jadi panasnya itu disini teman-teman jadi nah ini bisa untuk power supply yaitu software nah karena kalian lihat untuk beli lagi power supply simetris untuk software ini sudah saya beli seperti ini ini bisa dipakai untuk power supply simetris ini kasih aja 12V nggak usah dikasih 15V ya di sini kasih aja 12V ini sudah berfungsi secara maksimal terbaik jadi jadi nggak ada masalah temen-temen ya di sini kalau kita lihat di sini kan nggak ada ya untuk harus 12V nggak ada ya temen-temen ya jadi temen-temen bisa saya kasih 12V untuk filter softwarenya dengan menggunakan power supply seperti ini atau mungkin kalau temen-temen mau merakit sendiri silahkan bisa lihat tonton video saya nanti saya taruh linknya di bawah temen-temen ya jadi ini seperti ini temen-temen ya ini bisa untuk power supply filter software karena saya nanya untuk beli lagi power supply untuk software ini saya sudah beli ya nggak apa-apa itu request yang positif menurut saya ini saya beli tapi yang 15V disini IC regulatornya itu menggunakan IC 3132 atau 3132 tidak menggunakan 7812 atau 7815 atau atau sejenisnya ya temen-temen ya jadi sepasang ini adalah temen-temen yang langsung jaya nah disini nggak ada itu temen-temennya sendiri di dioda cuma satu ampere ya bisanya ini temen-temen kalau mau diganti dengan dua ampere juga nggak ada masalah tapi nggak ada masalah ya diode ini misalkan dikasih untuk satu ampere tuh nggak ada masalah teman-temen jadi temen-temen nggak perlu khawatir temen-temen itu paket seperti ini ini udah bisa temen-temen ya jadi temen-temen bisa gunakan ini untuk daya filter subwoofer nya ya temen-temen filter subwoofer seperti ini yang saya bikinkan konten beberapa yang lalu ya seperti ini jadi nah oke kita pinggirkan seperti ini dulu nah oke temen-temen jadi akan saya bahas for supply yang saya biasa pakai ini menggunakan dari produknya CKC yang seperti ini nah bedanya ini sama yang ini temen-temen ini kalau ini menggunakan TIP 3132 juga tapi untuk punya tabelnya dia menggunakan 7 lokok 78 sama 719 ini adalah handalan saya temen-temen ya nah memang harganya agak sedikit mahal mahal lebih mahalan ini di belakang ini udah dapet berapa ini dapet dua masih seduit mungkin ya nah kalau ya temen-temen ini di kalau memang ini kan untuk mixer ya temen-temen kalau misalkan dipakai untuk kit-kitan jumlah banyak yang power supply for mixer ini atau saya punya power supply lebih bikin lapors ini bisa-bisa dibakai untuk dalam jumlah rangkaian yang banyak atau kita banyak temen-temen jadi panasnya itu bebanya itu di IC 3132 jadi yang panas ini ini biasa gitu dinginnya sih enggak cuma hangat tapi sedikit yang panas yang ini karena saya sudah penyanyi nasa uji coba ini saya menggunakan rangkaian menggunakan berapa ya kalau gak banyak memang ada sembilan ya sembilan kit sembilan komponen saya kasih power supply ini udah saya coba jadi yang panas ini ya ada yang lebih mahal lagi lagi yaitu menggunakan 2955 sama 3055 lebih mahal lagi tapi produknya siapa saya lupa ikan ada yang lebih mahal lagi temen-temen jadi jadi enggak cuma enggak cuma ini aja sih ada yang lebih mahal lagi juga ada nih cuma bedanya disini aja sebenarnya tapi ininya bersama rangkaiannya hampir sama yang disini sebagai bebannya beban dari kit itu sebenarnya itu kan kalau dikasih power supply kan pasti biasa rata-rata TIP utamanya itu atau regulatornya itu panas kalau tidak menggunakan menggunakan TIP 31 atau 32 atau mungkin TIP 2955 atau 305 itu panas kalau disini kan bebanya bebanya itu disini temen-temen ya jadi di disini hanya sebagai penyentabil sedangkan ini ada beban dong jadi disini yang panasnya di sini temen-temen ini yang biasa saya pakai ini ada paket komplit simetis dan musim mesti sudah ada di sini kalau temen-temen mau membeli seperti ini silahkan siap mungkin sekitar 100.000 temen-temen siapkan uduit aja 100.000 kalau yang ini harganya cuma di bawah 50 jadi nah seperti ini ya teman-teman ya saya kembali lagi ke regulator yang sahabat jadi seperti ini teman-teman bisa lihat nah ini kelihatan ya di sini memang tidak ada pendingin hastingnya juga tidak ada tidak tersedia jadi kalau dikasih cuma akal hanya cuma untuk component dua atau tiga itu mungkin enggak ada masalah sih tapi biasanya juga panas juga sih temen-temen di sini panasnya enggak panas berlebih-lebihannya tapi dia tadi sudah saya coba saya masukkan pendingin yang kecil ternyata di sini ada elko jadi sampai masuk gitu aja temen-temen kalau ini diganti yang lebih kecil ukurannya yang 25 volan mungkin dia masih bisa masuk ya di sini juga motongnya juga terlalu pendek ya ya sudah jadi nggak ada masalah kalau untuk itu hanya tiga komponensi masih enggak ada masalah teman-teman jadi masih ya masih aman-aman aja disini teman-teman kalau misalkan menginginkan tuh outputnya 12 volt temen-temen pemula ya temen-temen bisa kasih temannya CT itu di 12 volt aja jadi nggak usah ke 15 volt teman-teman ya jadi nggak ada masalah teman-teman ya Nah akan saya tunjukkan dulu teman-teman ya untuk trafo yang bisa menggunakan daya yang ini teman-teman kalau misalkan trafo beli trafo yang mungkin dilengkapi dengan arus di dari dengan arus ekstranya teman-teman bisa lihat di belakang ini adalah arus ekstranya disini ini CT 12 volt kan nah ada 15 volt ada 18 volt CT 12 volt teman-teman bisa kasih di CT 12 volt aja nggak ada masalah ini anti outputnya juga keluarnya 12 volt temen-temen jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman kasih arus 18 volt ini keluarnya 15 karena dia memang regulator simetris 15 volt temen-temen nah teman-temen jika kalau punya kit itu menggunakan 12 volt temen-temen bisa kasih arus utama 12 volt aja langsung sambungan kabel kesini CT nya kesini untuk 12 voltnya kesini ya jadi temen-temen nggak perlu bingung temen-temennya jika temen-temen kalau mungkin barangkali temen-temen mau mau yang lain mungkin cari yang yang menggunakan IC 7812 volt langsung aja ya power supply simetris 7812 volt atau mungkin temen-temen beli PCB nya aja temen-temennya nah ini di trafobest sendiri ini karena sudah 400 mAh ini bisa dipakai untuk apa supply untuk yang lain-lain jadi temen-temen bisa memanfaatkan arus ekstranya disini 500 mAh teman-temen kalau bel itu biasanya kalau trafobest 25 ampere itu dia 1 ampere harus ekstranya itu kalau dari bel ya kalau dari era itu masih kayaknya masih 500 mAh 12 volt kalau di bel kan nggak ada ya nggak ada 12 volt ya adanya paling sedikit 15 volt temen-temen bisa menyesuaikan aja temen-temen atau mungkin kalian beli beli yang 12 volt temen-temen mungkin belum bisa memodif poros HP simetris seperti ini ya temen-temen kalau untuk yang pemula-pemula ya temen-temen mau cari tahu bagaimana cara merakit poros HP simetris temen-temen bisa tonton video saya nanti sudah saya taruh di bawah linknya temen-temen bisa lihat atau bisa ikuti temen-temen ya seperti itu temen-temen ya Nah kita kembali ke sini lagi ya temen-temen ya Nah disini temen-temen yang saya rasa disini sih ya seperti ini sih kalau kita lihat ya dengan harganya yang agak lumayan menurut saya cukup sekarang udah naik temen-temen kalau untuk elko nya sendiri pernah beli itu hanya tiga hanya berapa sih 3500-an biasanya ada yang 2500 3500 paskan aja 3500 sebuahnya 27000 kalau yang ini tuh 4000-an ACTIP 3134 4000-an jadi seperti ini aja modalnya disini memang tidak ada lampu LED nya tidak ada memang ada beberapa poros HP yang dilengkapi lampu LED ya temen-temen untuk menunjukkan bahwa kinerja poros HP itu sudah berfungsi secara maksimal secara normal ya temen-temen sudah berfungsi tidak ada masalah temen-temen disini cuma seperti ini aja oke temen-temennya itu tadi yang kemarin yang pernah minta WES ya untuk beli lagi poros HP simetris untuk untuk filter software jadi saya beli yang model seperti itu regulator tapi 15 volt jika temen-temen mungkin berbeda yang langsung 12 volt aja yang menggunakan tip 7812 ya intinya satu pasang lah kalau bukan simetris ya temen-temen ya jadi itu adalah salah satu request yang kemarin minta request ini sudah saya sudah saya request ini seperti ini modelnya temen-temen ya oke temen-temen ya saya akhirnya sampai disini kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya